Ya pemirsa Cianjur TV, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Di tengah rawannya kejahatan di lingkungan sekitar yang akhir-akhir minimarak terjadi membuat khawatir orang tua maupun guru di lingkungan persekolahan. Upaya prepentif pun dilakukan, seperti kerjasama yang dijalin SD Negeri Ibu Jenab 1 dengan Polres Cianjur. Berikut likutan selengkapnya. Kerjasama lintas sektoral dalam rangka tindakan prepentif, kini terus gencar dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya kepolisian sebagai pengayom masyarakat. SD Negeri Ibu Jenab 1 Cianjur, Jawa Barat kali ini mendapatkan materi penyeluhan dari kepolisian Resort Cianjur dalam upaya memberikan pendidikan kedisiplinan dalam hal berlalu lintas. Penyeluhan akan bahaya narkoba dan upaya-upaya prepentif dari tindak kejahatan dan pelecehan seksual, khususnya di kalangan pelajar. Kegiatan ini adalah merupakan rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Polawan ke-69 Tahun 2017. Hari Ulang Tahun Polawan yang ke-69, jadi kita ada kegiatan bermacam-macam. Ada donor darah, ada kita memberikan ceramah-ceramah tentang hukum di sekolah-sekolahan. Kebetulan kita yang pertama di sekolah SD, nanti selanjutnya kita di SMA maupun di SMK. Yang ingin kita capai yaitu kita bersamaan dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan Cianjur lebih aman, kondusif. Jadi peran serta semua dari sekolah, dari anak-anak SD, nanti berperan juga dari anak SMK, SMP, semuanya. Dari masyarakat pun kita akan menuju ke sana. Dengan berbagai cara dilakukan para narasumber agar kegiatan penyuluhan ini menarik dan diminati pelajar sekolah dasar ini. Bapak dan Ibu Polisi pun tak segan-segan menabur hadiah bagi mereka yang mampu menjawab setiap pertanyaan. Kemanfaat yang tentu saja kami rasakan di keluarga besar SD Ibu Jenap 1, baik itu untuk seluruh siswa yang ada di SD Negeri Ibu Jenap 1, juga untuk ibu dan bapak semuanya, merupakan edukasi yang sangat kami harapkan karena berkaitan dengan sosialisasi dari Polresi Anjur. Terutama tadi menyampaikan bahwa akan menyampaikan kaitan dengan Perti Belalu Lintas. Yang kedua menyampaikan tentang pelecehan terhadap anak. Yang ketiga menyampaikan tentang kaitannya dengan narkoba. Kami berharap anak-anak yang langsung disampaikan oleh pihak Polresi Anjur, itu dapat langsung berbialog, berkomunikasi, bertanya-jawab tentang tiga hal tadi. Mudah-mudahan anak-anak kami paham apa yang disampaikan oleh beliau-beliau yang menyampaikan materi yang akhirnya berdampak yang positif terhadap anak kami. Dan mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan dapat dihindari oleh anak-anak semuanya. Melalui kegiatan positif ini diharapkan para pelajar dapat meningkatkan kedisiplinan terhindar dari bahaya narkoba dan kejahatan seksual. Aji Dikjaya untuk Lensa Cianjur.